Asta adalah seorang anak yatim piatu yang ditinggalkan di gereja desa Hage. Gak sendirian, pengasuh gereja juga menemukan Yuno yang terbaring di dekat Asta. Pengasuh gereja melihat bayi Yuno yang tampak kalem sedangkan bayi Asta tampak berisik. Sister Lily sangat disukai oleh Asta, bahkan Asta sudah menyatakan cinta dan melamarnya berkali-kali, tapi selalu ditolak, dan penolakan itu terkadang berujung dengan serangan sihir yang ditunjukkan pada Asta. Dalam serial Black Clopper, pada dasarnya seseorang memiliki kekuatan sihir sejak lahir, dan mulai dikembangkan sedini mungkin. Tapi entah mengapa Asta sama sekali tidak memiliki kemampuan sihir, walaupun sudah berkali-kali mencoba pose dan dengan mengucapkan berbagai mantra sihir, tetap saja Asta tidak bisa menggunakan sihir. Meski tidak memiliki kemampuan sihir, Asta bukanlah sosok yang putus asa, bahkan Asta berkeyakinan bahwa dirinya akan menjadi kaisar sihir, walaupun tidak memiliki kemampuan sihir, Asta pun melatih fisik tubuhnya maupun otot-ototnya agar menjadi kuat untuk membuatnya dapat bertarung. Dalam menghadapi musuh-musuhnya, Asta terus pangkit dan selalu mengatakan masih belum, menandakan bahwa Asta masih belum menyerah ketika berhadapan dengan musuh yang kuat. Ketika upacara penerimaan Grimor tiba, Asta dan Yuno pergi ke perpustakaan khusus untuk menerima Grimor. Hebatnya, Yuno dipilih dan mendapatkan Grimor berdaun empat, sementara Asta sama sekali tidak mendapatkan Grimor. Namun ternyata setelah meninggalkan upacara, ada suatu kejadian, Yuno yang terdesak oleh pencuri Grimor berhasil diselamatkan Asta di dekat kastil tua. Asta mendapatkan Grimor secara gak sengaja, tapi Grimor itu adalah Grimor berdaun lima. Di dalam Grimor Asta, pada awalnya hanya berisi dua halaman yang terdapat di tengah buku. Mantra itu digunakan oleh Asta untuk memanggil pedang anti-sihir. Pedang anti-sihir ini memiliki kekuatan untuk menetralkan segala jenis sihir. Jadi, hanya Asta yang bisa menggunakan pedang anti-sihir. Karena jika pedang itu digunakan oleh orang yang memiliki kekuatan sihir, maka sihir itu akan terserap habis oleh pedang. Selain itu, pedang Asta juga beratnya bukan main. Tidak cuma Yuno yang mengakui Asta sebagai rival. Bahkan ketika pemberian peringkat kesatria sihir, Leofol dari pasukan Singa Merah Tua menyadikan Asta sebagai rival. Tidak cuma Leofol aja, bahkan komandan pasukan kesatria sihir Singa Merah Tua, Pugul Leon dan komandan pasukan sihir rusa biru langit real menyadikan Asta sebagai rival. Grimor berdaun lima ternyata adalah Grimor yang dulunya dimiliki oleh iblis yang melambangkan keputusasaan dan kebencian. Di dalam diri Asta terdapat iblis yang bersemayam. Namun, Asta perlahan dapat mengontrol iblis dalam dirinya dan bahkan mengeluarkan kekuatan iblisnya. Asta tergabung dalam pasukan sihir banteng hitam dengan reputasi kelompok yang berantakan. Belum lagi anggota-anggotanya pun berandalan, namun semua berubah ketika Asta bergabung. Banyak misi telah diselesaikan dan Asta pun mendapat kepercayaan dari para anggota banteng hitam dan orang lain yang terlibat dengan Asta. Bahkan saat festival, pasukan banteng hitam melesat reputasinya menjadi peringkat dua. Para kesatria sihir lain pun yang tadinya memandang renah Asta menjadi respek setelah Asta menjadi tokoh yang sentral dan merusak menyelamatkan kerajaan dari iblis yang melakukan tipu daya kepada para elf. Black Asta adalah bentuk iblis milik Asta yang memungkinkannya untuk melapisi dirinya dengan antisihir untuk menggunakan teknik antisihir yang lebih kuat lagi. Sebelumnya Asta hanya mampu menggunakan kekuatan antisihir yang terdapat dalam pedangnya, namun sekarang Asta dapat mengendalikan wujud hitamnya berkait gara yang diberikan oleh ratu penyihir. Setelah mendapat kendaraan ratu penyihir, Asta belajar untuk mengendalikan energi ke seluruh tubuhnya dan mendapat bentuk di mana antisihir mengelilingi dan menutupi sebagian tubuhnya. Untuk mengaktifkan bentuk hitamnya, Asta perlu berkonsentrasi penuh dengan memegang pedangnya lalu mengendalikan sirkulasi energi. Bentuk hitam dapat membantu Asta memunculkan sihir yang kuat dan meningkatkan kekuatan serta kecepatannya sambil memberikan kemampuan Asta untuk terbang. Bentuk hitamnya juga membuat pikiran Asta menjadi lebih jernih, sehingga tidak ada keraguan yang ada di pikirannya, serta dapat meningkatkan fokusnya dalam pertarungan. Namun, efek samping dari kekuatan Black Asta adalah kelelahan fisik yang memungkinkan Asta dapat menggunakan wujud hitamnya hanya dua kali sehari. Jika Asta memunculkan kedengkian di hatinya, maka bentuk hitam akan lebih banyak menyelimuti Asta, menutupi hampir seluruh wajahnya, serta mengubah kaki dan tangan Asta menjadi seperti cakar. Saat memasuki wujud hitam, Asta dapat meningkatkan kecepatannya termasuk kecepatan terbang yang membuatnya dengan mudah menegati lawan. Asta memiliki beberapa kemampuan iblis andalan yang bisa digunakan untuk melawan musuh yang kuat sekalipun. Salah satunya adalah Black Meteorit. Itulah salah satu kekuatan Asta di serial Black Clopper. Masih banyak lagi kekuatan Asta yang belum saya bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton.